Intro Halo semuanya, kali ini kita akan belajar bersama tentang benzena dan senyawa turunannya Pada soal kali ini, disini telah diberikan beberapa struktur dari senyawa benzena Ada A sampai E, dia berpasangan-perpasangan Kemudian dari data-data itu ditanyakan Manakah yang merupakan rumus struktur dari M-klorobenzaldehid dan asam ortomethylbenzenasulfonat Mari kita kerjakan bersama-sama Langkah pertama yang harus kita lakukan Itu adalah kita menentukan dulu Substituen utama dari rumus atau dari senyawa M-klorobenzaldehid Serta asam ortomethylbenzenasulfonat Ini menentukan Substituen utama Yang pertama Untuk senyawa metaklorobenzaldehid Yang merupakan substituen utamanya itu adalah aldehidnya Jadi ada substituen aldehid Sehingga gugus untuk aldehid Gugus fungsi aldehid itu bisa ditulis bahwa Substituennya nanti itu pasti CHU Sedangkan untuk senyawa yang kedua Yaitu asam ortomethylbenzenasulfonat Ini yang merupakan substituen utamanya adalah Sulfonatnya Yaitu Gugusnya sulfonat Adalah SO3H Nah setelah mengetahui Gugus utamanya Di langkah kedua Itu kita menentukan penomorannya Sambil kita gambar Struktur senyawanya Gugus benzeldehidnya ada di nomor 1 Yaitu CHU Di nomor 1 Kemudian di posisi meta ada Cluro Berarti meta itu di posisi ketiga Di sini ada Cl Selain itu Ini berarti nomor 4 5 dan 6 Ini adalah bentuk struktur dari M-klorobenzeldehid Sedangkan yang kedua Untuk senyawa asam Kortomethylbenzenasulfonat Ini kalau kita gambarkan strukturnya Berarti di nomor 1 Nanti Ada sulfonat Yaitu SO3H Misalkan seperti ini Nomor 1 nya di sini Di posisi orto Berarti di posisi sini Nomor 2 Ada Gugus metilnya CH3 Seperti ini Ini nomor 3 4, 5, dan 6 Nah dari gambar ini Maka terakhir dapat disimpulkan Bahwa gambar struktur Yang benar Yang menunjukkan Struktur dari M-klorobenzeldehid Dan asam Orto-methylbenzenasulfonat Itu adalah yang A Oke sekian jawaban untuk soal ini Semoga bisa membantu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.